Ya soal perkara staycation di Cikarangkasi ya, itu sudah ada permohonannya yang baru masuk sejak hari Sabtu ke minggu lalu. Dan sebenarnya kami sempat sudah janjian untuk bertemu dengan pemohonan kuasa hukumnya pada kemarin dari Selasa. Tapi kemudian karena ada kabarnya kata-kata ada pemeriksaan di kores jadi batal, rencananya besok korbannya mungkin akan bertemu dengan atasnya. Untuk jenis permohonannya apa Pak? Ya mungkin kita nanti harus tahu dulu dari mereka karena kita akan mendapatkan permohonan secara online. Jadi kami belum tahu secara persis kebutuhannya apa. Kemudian juga bagaimana soal keterangannya itu seperti apa sih peristiwa terjadi. Jadi kita belum dapat detilnya dari peristiwa yang diakui sebagai pindah-pindah kekara sosial seksual. Kalau ada serintas dari laporannya, ya kita dalamnya dulu kalau sudah bertemu dengan pemohonan. Nanti kita bisa dalamnya tentang peristiwanya seperti apa dan termasuk juga kebutuhan perlindungannya apa. Sekarang LPSS sudah berkohonasi dengan penyidik atau seperti apa Pak? Ya kami di awal tentu lebih mendahului keterangan dari pemohonannya. Soal koresikin penyidik, setelah itu tentu kami koresikin penyidik. Jika nantinya ada korban lain yang ingin mengajukan hal serupa itu seperti apa Pak? Semua mereka yang telah menjadi korban tidak pidana, khususnya tidak pidana kekara sosial atau tidak pidana peregaan orang, itu tentu sangat terbuka buat LPSS untuk menerima permohonannya dan melindungi mereka. Karena tindak pidana-tindak pidana itu merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSS berdasarkan menggunakan penyidik korban. Jadi kami membuka diri pada siapapun yang menjadi korban pekerjaan seksual termasuk pekerjaan yang di Bekasi untuk mengajukan permohonan penyidik TPSS. Artinya untuk permohonan ini baru satu orang itu hanya Pak? Baru satu orang, ini baru satu orang. Dari perusahaan yang dia tepat dia pekerja? Iya, dari satu perusahaan. Kalau dari berkas awal selain TPKS ada mungkin pasal lain atau UU lain yang bisa disangkakan? Kami belum terima, belum melihat LPSS langsung. Tapi yang disampaikan baru disebutkan tidak pidana kekerjaan seksual. Untuk contohi bentuknya belum ada, Bang, belum disebutkan artinya? Iya, kami belum melihat berkas LPSS. Belum ada melihat karena pengajuannya lewat online. Itu salah satu hal yang mungkin kan yang akan dipenuhi juga oleh pemohonnya. Dukumen laporan polisinya atau disuruh panggilan penyidik. Kemudian juga kronologinya seperti apa. Siapa saksinya, peristiwanya di mana. Kalau itu ada praktik seperti itu, praktik itu sejak kapan. Pak, untuk korban ini kan informasinya kontraknya tidak diperpanjang. Dia bisa mengadukan restitusi juga atau bagaimana sih, Manantik? Iya, nanti kita lihat dulu. Karena kan memang pegawai kontrak. Tetapi kemudian persyaratan kontrak-kontraknya atau tidak. Kalau berdasarkan ceritanya harus syarat investigation, ya sebenarnya bisa terbuka tidak pidana lain. Mungkin termasuk juga kalau kita kaji, apakah masukkan kategori tidak pidana beragaman orang. Karena ada eksploitasi seksual di situ. Ada upaya penjaraan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!